Jakarta International Stadium atau CIS tinggalan Anis Basveran memberi masalah baru bagi pemerintah pusat jelang dikelarnya Piala Dunia U17 di Indonesia. Mau tak mau CIS harus dibangun lagi karena tidak memenuhi standar. Inikah tinggalan Anis yang mau majunya pres? Karena saya orang Jakarta melihat dengan jelas betapa bodohnya perencanaan stadion ini. Karena apa? Aksesnya belum dibangun. Di sekitarnya penduduk-penduduk yang perlu disejahterakan. Menuju ke sana susahnya minta ampun. Interkoneksi dengan moda-moda transportasi yang lain tidak ada. Hanya baswi 1-2. Maka terbongkarlah semua kebobrokan stadion yang selama ini dibanggakan oleh Anis Basveran. Ya kebobrokan itu dikarenakan masih banyaknya fasilitas atau infrastruktur penduduk yang belum dibangun. Ya misalnya lokasi venue yang tidak ramah transportasi umum. Akses pintu keluarnya juga cuma ada dua. Kemudian tidak adanya area kantong parkir yang luas. Hingga tol-tol yang dinilai masih minim bagi penjalan kaki. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel TV Juna. Jokowi perintahkan Heru Budi. Cis karya Anis baru diresmikan langsung mau direnovasi. Demi jadi venue Piala Dunia U17. Lagi-lagi Heru Budi yang beresin keburukan Anis. Parah! Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan melakukan renovasi Jakarta International Stadium atau Cis demi bisa menjadi tempat perihalatan Piala Dunia U17. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aritejo saat diwawancarai perihal kemungkinan Cis menjadi venue Piala Dunia U17 mendatang. Dito mengatakan bahwa untuk menjadi venue, ajang turnamen sebab bola tingkat dunia, Cis masih memiliki banyak catatan yang harus diperbaiki, terutama soal parkir dan keamanan stadion. Dito menyebutkan dalam waktu dekat ini, pianya akan melakukan infeksi ke Cis bersama dengan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi. Apalagi diketahui, FIFA telah menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan dikelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Indonesia menggantikan Peru yang tidak mampu menggelar FIFA World Cup U17 pada April lalu akibat ketidaksiapan infrastruktur. Sementara konser Codeplay sudah dicadwalkan digelar di Stadion Utama GBK Jakarta pada 15 November 2023. Akibat jadwal yang bebarengan itu, banyak stadion-stadion di Indonesia yang diusulkan untuk menjadi venue penyelenggaraan Piala Dunia U17. Inilah stadion yang menjadi warisan egopolitik Anis Pasveran, yang pada akhirnya pun tidak bisa dipakai rutin seperti janji politik Anis kepada klub dan supporter persija, karena mahalnya biaya sewa yang melebihi stadion utama Golorabong Karno perlaganya. Dan lagi-lagi PJ Heru Budi yang harus membereskan keburukan Anis dan mencucinya hingga bersih. Karena memang dalam bekerja dan mengerjakan sesuatu, Anis hanya bisa ngasal tidak menggajinya terlebih dahulu. Padahal proyek bernama Jakarta International Stadium di Singajis itu baru diresmikan pada 24 Juli 2022 belum genap setahun. Namanya boleh keren, namun tak ada satupun perhilatan sepak bola bergensi yang dilakukan di sana. Jangankan pertandingan bertaraf internasional macam PSSI vs Argentina baru-baru ini, dual klub domestik pun belum pernah dilakukan di tempat ini. Paling banter stadion ini pernah digunakan untuk petunjukan konser musik. Bayangkan, stadion olahraga senilai 5 triliun baru bisa dipakai untuk konser musik. Itu pun penonton banyak yang kecewa karena kesulitan saat pulang. Alhasil, setahun belakangan ini jisainya lah sebuah bangunan megah yang mentereng dan menjadi hiasan saat malam tiba bagi pelintas tol Tanjung Beriuban Darah atau Grogol. Tak pernah yang menjadi pilihan untuk sejumlah pertandingan bergensinya PSSI. Jangankan menjadi pilihan, disebutkan pun tidak. Beruntungnya, justru Presiden Jokowi Dodo akhirnya turun tangan memberitahkan berinovasi atau perbaikan megaproyek yang gagal itu agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Jokowi tidak mau jika fasilitas olahraga semahal itu setahun ini membasir dan dibiarkan saja membasir. Padahal Indonesia sedang berada pada titik motivasi mengukir prestasi sepak bola yang tinggi. Mendapat perintah Presiden Jokowi, Kemenpora, BJ Rupodi dan juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasuki Hadi Mulyono pun mengatakan siap merenovasi jis. Hoalah, ada-ada saja ya warisan masalah yang ditinggalkan oleh Hanis Paswera. Itulah pelajaran berharga bakpil pahit yang kudu ditelan oleh warga Jakarta sebagai dampak dari salah pilih pemimpin yang lebih mengutamakan omongan dan faktor agama tapi mengabaikan kemampuan dan kredibilitas kerja. Kalau yang begini mau dimajukan jadi bakat capres, gak bahaya tah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Presiden Jokowi Dodo memerintahkan agar Jakarta International Stadium atau JIS direnovasi tapi pendukung Hanis malah menyerang Jokowi dengan menuding Jokowi merusak reputasi Hanis. Jadas! Stadium JIS, ya, pasti kita akan cek. Yang pasti menjadi catatan, kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada empat pintu baru terbuka satu pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter. Bahwa Stadion JIS memang masih belum layak untuk menggelar event-event besar. Karena setelah mereka keluar dari stadion, ini terjadi penumpukan yang luar biasa. Karena akses jalannya itu sempit sekali, gak kayak stadion-stadion pada umumnya, gitu. Sehingga setelah keluar bersama-sama, ini terjadi penumpukan. Makanya kemudian PSSI itu masih belum mau menggelar pertandingan timnas di JIS. Karena memang gak bisa, gitu. Karena saya orang Jakarta melihat dengan jelas betapa bodohnya perencanaan stadion ini. Karena apa? Aksesnya belum dibangun. Di sekitarnya penduduk-penduduk yang perlu disejahterakan. Menuju ke sana susahnya minta ampun. Interkoneksi dengan moda-moda transportasi yang lain, tidak ada. Hanya busway 1-2. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Caniago di channel TV Juna. Betapa malunya Anis. Stadion JIS mau direnovasi Jokowi, eh pendukung Anis malah mencak-mencak. Mau dibenerin biar aman, malah ngamuk-ngamuk. Ditulis oleh tim redaksi Junal dikutip dari berbagai sumber. Presiden Jokowi menginginkan renovasi Jakarta International Stadium atau JIS agar sesuai standar menjelang piala dunia U-17. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo mengatakan renovasi dilakukan agar stadion itu memenuhi standar. Dia akan mengecek JIS secepatnya. Dito mengatakan ada sejumlah catatan tentang standar kualitas JIS. Di antaranya adalah soal akses masuk dan tempat parkir. Dia belum bisa memastikan apakah JIS akan dipakai untuk pertandingan piala dunia U-17. Dia bilang, stadion itu masih dalam tahap pengecekan. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono akan menidaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait JIS dengan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun konyalnya, justru pendukung Anis sekaligus pengabat kebijakan publik Gikin Pragenanto mengomentari perihal Jakarta International Stadium yang akan direnovasi agar sesuai standar Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Gikin mempertanyakan apakah Dito mengetahui bagaimana kriteria stadion yang memenuhi standar FIFA. Ia mengkhawatirkan penyataan menpora yang baru dilantik beberapa waktu lalu itu hanya bertujuan untuk merusak reputasi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan. Hal ini pun langsung ditanggapi oleh pekiat media sosial Yusuf Dundung. Lewat akun Twitter pribadinya, ia menyindir calon Presiden Anis Baswedan soal pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Karena dialah orang yang ngebut bangun JIS, tapi tak memperhatikan kualitas dan keamanannya. Menurut Yusuf, pembangunan JIS yang dilakukan dengan cara ngutang pemerintah pusat sampai 2,4 triliun rupiah, hasilnya masih belum sesuai dengan standar. Dari 4 pintu masuk, cuma satu yang berfungsi. Area parkir pun juga sangat parah. Giliran mau direnovasi biar aman bagi penonton, pasar Anis malah ngamuk-ngamuk. Yusuf pun menilai para pendukung Anis itu terlalu dungu. Beginilah, kalau kerja sekedar membangun benda-benda mati untuk selfie. Begitu selesai harus dibongkar lagi, dipasang lagi. Ya persis seperti halte atau paswe di Sudirman Tamrin. Anggaran raib, pembangunan hanya modus untuk kelebihan bayar. Ujungnya, negara juga yang rugi. Harus kerja berulang kali, membangun ulang lagi dan menghabiskan anggaran negara yang tentu itu tidak sedikit. Terlebih lucu rasanya kalau JIS sampai butuh perbaikan besar. Apalagi menurut lansiran Detikom disebutkan, kalau stadion yang selesai pada 2022 itu, berdasarkan dokumen Pemprov DKI, meraih tiga rekor MURI, ya di dalam hal lifting struktur atap stadion dengan bobot terberat, stadion pertama yang menggunakan sistem atap buka-tutup. Stadion Green Building dengan sertifikasi Platinum pertama di Indonesia. Kalau beneran MURI bekerja secara profesional, berarti ada aspek lain yang diabaikan oleh tim penilai dari MURI, karena tidak menilai aspek lain yang mengarah pada kegunaan, dan keselamatan ketika JIS dipakai menggelar event sepak bola dengan masa puluhan ribu orang. Bahkan nanti kita juga akan segera tahu, apakah klaim soal kehebatan JIS yang selama ini dibanggakan Anis dan pendukungnya, akan dikonfirmasi usai peninjauan dari Kementerian PUPR, ataukah malah menjadi klaim sepihak karena JIS ternyata masih butuh perbaikan besar memakai uang negara. Dan ingat juga, tembok pembatas ditribunkan sempat teroboh ya? Kalau dicek nanti ternyata kualitasnya abal-abal bisa jadi temuan yang menarik buat diaudit seluruh stadion, apakah dibangun sesuai standar atau ada sesuatu yang perlu diselidiki. Siapa tahu, ada kelebihan bayar ya kan? Saya sih menduga akan ada renovasi serius terkait bagian dalam JIS sampai kelengkapan infrastrukturnya dan bukan mustahil kalau nanti ada temuan yang mengejutkan. Yang intinya, akan semakin memberi kesan bahwa JIS dibangun hanya mengejar target politik Anis Pasvera. Jadi, bagaimana menurut Anda?